Senin siang, petugas gabungan Pores Bogor Kota dan tim forensik Polda Jabar membongkar makam Hilarius Christian Evan Raharjo. Tewas akibat aksi tawuran bom-boman 28 Januari tahun 2016 silam. Polisi mengotopsi jenazah korban guna kepentingan penyidikan. Kepolisian tidak kesulitan karena tubuh korban belum membusuk akibat penggunaan formalin. Dari hasil otopsi, petugas menemukan luka di bagian organ dalam siswa kelas 10 tersebut. Pembusukan yang terhambat. Jadi ada beberapa bagian tubuh yang utuh, yang masih bagus. Ya ada beberapa organ dalam yang kita jumpai kelainan. Hasil otopsi jenazah korban nantinya akan membantu proses penyidikan kematian korban. Tak hanya itu, polisi telah memeriksa 17 saksi dari pihak sekolah, teman, dan keluarga korban. Nanti hasilnya akan di-fake ke kita, di konfirmasi kita. Alhamdulillah, dari hasil otopsi itu jenazah atau jasadnya masih terbilang masih utuh. Hilarius tewas tahun lalu diduga karena penganyayaan aksi gladiator antar sekolah Mardiyuana dan sekolah Budi Mulia Kota Bogor. Akibat duel satu lawan satu tersebut, korban mengalami luka parah di bagian kepala dan pinggang. Kemudian meregang nyawa di rumah sakit Azra Bogor. Diduga pelaku gladiator berinisial AB dikenai sanksi pemecatan dari sekolah. Kasusnya kembali mencuat setelah ibu korban menuliskan surat terbuka kepada Presiden Jokowi di laman Facebooknya. Deddy Jumhana melaporkan untuk NET.